Penisah media luar negeri turut memberitakan deklarasi PDI Perjuangan mengajukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi-Dodong jadi calon presiden, diantaranya State Times Singapura. Mengutip dari Huthers, State Times memberitakan Partai Oposisi Pemerintah Indonesia menominasikan Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai presiden. Hari Jumat ini, PDIP mengumumkan Gubernur Indonesia terpopuler Jokowi-Dodong bagi kandidat calon presiden untuk pemilihan umum presiden. Survei menunjukkan elektabilitas Jokowi tertinggi jauh di atas calon-calon lain yang akan bertarung 9 Juli nanti. Setahun lebih memimpin Jakarta, Jokowi justru mendapatkan popularitas di tingkat nasional untuk beraya kepemimpinannya.